Kasus varian COVID-19 Omikron pertama terdeteksi di Kabupaten Kudus. Satu orang yang meninggal terkonfirmasi Omikron berusia lansia. Pasien tersebut sempat dirawat di RSUD Kudus sejak pertengahan Januari lalu. PLH Kepala Dinas Kesehatan Kudus Andini Aridewi mengungkapkan, pasien meninggal dunia pada awal Februari. Hasil tes whole genome sequencing pasien tersebut diketahui pada 9 Februari kemarin dan hasilnya positif Omikron. Sebagai tindak lanjut, 40 orang kontak erat telah dilakukan PCR dan hasilnya negatif. Saat ini, DKK Kudus juga masih menunggu hasil satu sampel WGS pasien lainnya. Bupati Kudus Hartopo mengambil kebijakan antisipasi di antaranya penyediaan tempat isolasi hingga pembatasan kegiatan masyarakat. Omikronnya terdeteksi memang baru satu yang buat sampel kemarin, Pak Fisri kemarin. Itu Omikronnya. Satu. Hartopo mengimbau kepada masyarakat agar tetap disiplin prokes. Di mebutan, Cahaya TV. Satu. 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 Terima kasih.